Halo bos Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Alay bos Kesempatan pada siang hari ini Yaitu tepatnya pas tanggal 15 Bulan Oktober tahun 2024 Dan seperti biasa Alay berada di lahan Yang di belakang rumah Alay ya Atau di belakang gubuk Alay Ini di lahan yang akan ditanami bawang merah Kalau yang di bawah-bawah tiang Terus yang sebelah sana itu Cabai merah keriting lolai Dan disini Alay menginformakan Kalau tadi pagi itu ada aktivitas penyemprotan herbisida Untuk di lahan yang akan ditanami bawang merah Tadi pagi sudah Alay semprot Cuman tidak Alay dokumentasikan pribadi ya Karena Alay sendiri yang melakukan penyemprotan Jadi rencana Besok pagi mau melakukan penanaman bawang merah Terus tadi pagi ya Itu besok tanggal 16 Rencananya mau nanam bawang merah Tadi pagi Tanggal 15 tadi pagi itu Kalian melakukan penyemprotan herbisida Pratumbuh ya Atau herbisida untuk Pembeku biji Agar Biji-biji gulma Atau biji-biji rumput itu tidak tumbuh Ya Jadi herbisida apa yang Alay gunakan Ada di belakang sini ya Nah herbisidanya Ini bos Merk dagangnya Golok ya Tadi Alay nyemprot itu habis Satu tanki ya Herbisida golok ini Dari PT Diltagro ya Tadi golok ini Ini khusus untuk tanaman bawang merah ya Alay semprotkan Dalam satu tanki ya Tankinya ini Dalam satu tanki ini Tadi Alay kasih 30 mili Sebenarnya 15 mili Udah bisa bos ya Cuman Alay itu gak marem ya Mau kasih 15 mili 20 mili 25 mili 30 mili Gak apa-apa Kalau menurut Alay Pokoknya maksimalnya 30 mili ya Cuman Alay tadi Satu tanki Alay kasih 30 mili Terus Alay nyemprotnya tadi Itu Agak cepat gitu bos ya Jadi agak cepat Jadi Luas lahan yang di belakang rumah ini Sama samping sebelah sana Ya Tadi Alay semprot itu Habis satu tanki ya Terus bagian yang sebelah kanan ini Terlihat Persemaian CMK Lola ya Ini penyiramannya Dipotre ini Dua hari sekali bos ya Jadi kemarin udah sempat Melakukan penyiraman sekali Terus nanti sore juga Akan Alay Siram Yang kedua kali ya Penyiramannya Dua hari sekali Bisa kita lihat Seperti ini Masih lembab Dan ini Gak Alay tutup ya Karena mudah Ternah ungi Oleh Sepandek Atapnya Nah Ini Alay susun-susun Seperti ini bos ya Alay susun-susun Seperti ini Pantatnya ini Ditaruh di Bagian Tengah-tengah Seperti ini Jadi disap-sap gitu bos ya Ini yang penting Usahakan lembab terus bos ya Sebenarnya susah bos Jaga kelembaban Dipotre itu Tapi ya Gak apa-apa bos ya Nanti nyari enaknya Nanem aja bos Nah terus Bagian sebelah sana Itu Bisa kita lihat Ada kawan kita Mas Nanang Itu Mas Nanang itu Gak pake kelambi itu bos Gak pake kelambi Gak pake baju Nah Itu Prosesnya Mas Nanang Yaitu Penaburan Pupuk kandang Di bedengan Yang akan ditanam Cek mengkalolai Dan itu Prosesnya Penyelesaian ya Hari ini Mudah-mudahan Selesai ya Kalau bisa bos ya Jadi Herbisida yang digunakan Itu tadi ya Herbisida yang digunakan Ini tadi Gold oak Ini Kalau bisa Dilakukan itu Penyemprotannya Setelah Tanah ini lembab Yang bagus Kinerjana yang lebih bagus Tanah lembab Disemprot Itu Tiga hari kemudian Baru ditanemi Yang bagusnya Seperti itu Cuman Ale Tadi pagi semprot Besok mau tanem Ya mudah-mudahan Gak apa-apa bos ya Dan umbinya sendiri Karena ini Kenapa buru-buru Gak harus nunggu Tiga hari Ditanemi Karena Ale Sudah terlanjur Buru-buru Apa Motong Sepertiga Dari Umbi Jadi Bibit yang Mau ditanem itu Sudah dipotong-potong Itu kurang lebih 20 kilo Jadi kalau Gak cepat-cepat Ditanem Nanti takutnya Bermasalah Makanya Gerak cepat Ini bos Jadi Besok Langsung Ditanem Itu juga Kayaknya Bibit bawang merahnya Kurang Nanti ya Beli lagi bos Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Terima kasih